Saudara rencana Kemendagri mengangkat dua pejabat tinggi kepolisian sebagai PLT gubernur di dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Sumatera Utara, menuai polemik. Mendagri beralasan usulan ini adalah untuk meredam konflik selama kampanye dan pilkada, mengingat dua daerah ini dikategorikan sebagai daerah rawan konflik tipe sedang. Terkait bakal adanya kekosongan pimpinan daerah saat pilkada serentak 2018, kementerian dalam negeri memberikan usulan akan mengangkat dua petinggi polri aktif, Irjen M. Iryawan dan Irjen Martuari Sormin sebagai pejabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara. Kemendagri menjelaskan situasi pilkada serentak di 17 provinsi, membuat Kemendagri tidak mungkin untuk menugaskan PNS Eselon I sebagai pengganti, dan pengangkatan sekda dinilai akan menimbulkan kecurigaan antar sesama calon kepala daerah. Terlebih, pilkada di Jawa Barat dan Sumatera Utara masuk dalam kategori rawan konflik. Tidak akan mungkin 17 daerah di provinsi saya mengerahkan Eselon I, saya kan tidak mungkin, habis ini kantor. Kalau sekda apa mungkin ada kemungkinan bisa? Bisa, sekda bisa saja. Karena pertimbangan kan, dua daerah ini yang cukup rentak. Saya kan tanggung jawab saya. Kemendagri menambahkan, sebelumnya kasus rupa pernah terjadi, ketika Irjen Karlu Irjen Jabat Gubernur Sulawesi Barat dan tidak ada masalah. Sementara salah satu bakal calon gubernur Jawa Barat, Deddy Miswar, mengkritisi usulan Kemendagri. Menurut Deddy, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang jabatan kekosongan gubernur saat pilkada, yang menyatakan bahwa pejabat gubernur diisi oleh pimpinan setingkat Madya atau Eselon I. Saya kira ini perlu dipertanyakan kepada Kemendagri. Siapapun bisa bertanya, termasuk wartawan bisa bertanya. Kenapa mengambil langkah tersebut, seolah-olah terkesan dan terlihat dengan nyata, mengenyampingkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Banyak pihak juga mengkritisi usulan Kemendagri, karena Polri sebagai institusi negara diharuskan selalu netral. Karena itu usulan penunjukkan pejabat gubernur dari polisi aktif, menuai pro dan kontra. Apalagi saat ini sejumlah nama, termasuk di Jawa Barat, ada salah satu bakal calon wakil gubernur yang berasal dari Polri, yaitu Irjen Anton Carlian. Meski demikian, penunjukkan tersebut belum diputuskan oleh Kemendagri. Tim Liputan Nama JTV melaporkan dari Jakarta.